kita nggak pakai baliho ya karena saya ingin memberi contoh ke caleg lain kalau jadi caleg itu enggak harus berbanyak baliho tidak harus merusak pandangan sepanjang jalan dengan baliho ya bener-bener apalagi sampai memaku pohon gara-gara memasang poster caleg dan juga saya tidak mau untuk mengotori kaca jendela rumah masyarakat ya dengan poster-poster caleg stiker-stiker caleg iya jadi kita harus bisa memberikan penyadaran disitu nah karena menurut saya tanda gambar baliho poster stiker itu enggak terlalu berpengaruh di masyarakat nah kalau di masyarakat itu ya yang penting kita dekat dengan masyarakat kemudian memberi uang 50 atau 100 ribu ditambah dengan bumbu janji-janji manis itu pasti orang milih kita jajajajajajaja